Halo guys, balik lagi di channel WNDGV Nah, kali ini kita cari cuan-cuan lagi Profit-profit lagi ya Ya, lumayan lah ya buat sampingan Kita trading di aplikasi peluang nih guys Oke Jadi, kalau kalian udah bisa membacara market Kalau gak di asa terus ya Kalian lama-lama juga bakalan lupa nanti ya kan Lebih baik kalian trading Kalau ada waktu, entah beberapa jam ya Pasti adalah momen-momen yang tepat buat kita Buy ya, atau beli Biar kita profit terus Oke Disini marketnya ijo semua ya Rata-rata ya, liat deh Kalian bisa liat tuh Pasti banyak banget yang Gatel nih tangan-tangannya Banyak juga yang nanya pasti Bang, itu kalau ijo-ijo semua Kalau kita beli berarti ikut Untung dong bang nanti, kalau dia naik Ya, kalau dia naik Kalau ternyata Dia pas kita beli Eh, tau-taunya dia mau kebawa dulu Sebentar ya, emang lagi naik Tapi, gue kasih tau triknya deh ya Mumpung Ada semua ijo-ijo nih Jadi, kita bahas aja dari ZRX Oke Nah, disini kan ijo semua nih Kita buka dulu Coba kita baca marketnya ya guys Oke Oke, kita lanjut Kita klik marketnya aja Pasar Disini Nah, jadi disini nanti Kalau kalian mau membaca market Disini Caranya Kita lihat disini marketnya gimana nih Kita zoom out dulu ya guys Apakah marketnya bagus Ini apa yang ditambah Oh, bukan ya Kita baca dulu deh Ini kan garis Ini kalian bisa lecek sendiri nih Garis Ininya nih Grafiknya ini lagi ke atas ya Emang Cuman disini kita lihat nih Di candle-nya Kalau di Bukan baca candle Itu kayaknya susah ya guys Buat kita baca arah market Nah, disininya malah Hancur ya Emang tadi marketnya lagi naik tuh Kalau lihat di satu harinya Dia berubah jadi merah guys Nah, bang Itu kok bisa bang Masih tetap hijau Di Coin-nya Karena mereka tuh Bacanya bukan satu hari Ini kan satu hari nih Coba kita Satu bulan Kalau salah Itu menang Jadi Satu bulan itu Hitungannya naik Makanya tadi ditulisnya tuh Di Coin Crypto Awalnya ya Di ZRX itu profit kayak gini nih Sambah naik Nah Tapi kalau kita main di harian Belum tentu Nah, lihat Tuh Belum tentu Dia Lagi naik Coba Kalau lagi di Mingguan Terus sama Nah, mingguan dia masih naik nih Tapi marketnya jelek ya Jadi gitu guys Jadi Tampilan luarnya hijau Market hijau tuh Belum tentu Pas kita trading tuh Marketnya bagus Jadi jangan salah ya Jangan asal beli nih Disini kalian sering kejebak nih Banyak banget Orang-orang yang baru terjun Di dunia Crypto Ketika Ibaratnya Ya, emang sederhana itu sih Beli di saat dia mau naik Atau naik Jual di saat dia mau turun Atau Ada informasi penurunan Atau Detect profit Resisten sebelumnya Emang simple Kalau dari kulitnya ya guys Tapi kalau kalian Belanja dalam-dalamnya Korek sendiri Kalian cari informasi sendiri Kalian pasti Agak puy yang mau meledak Kalau kalian udah biasa juga gampang Kayak gue aja ya Cuman sering-sering Gak hebat Cara market Nanti juga kalian Paham Ya kan Cara belinya Beli di momen Apa juga Ini bagus nih marketnya Ibaratnya gitu Ya kalian bisa Mereka turun nih Nah disini udah gak bantu Sideways yang gak jelas ya Dia mau ke atas Disini kayaknya dia udah mau Ngebuat pola baru nih ya Entah itu uptrend Nih Yang ini Kalian bisa open posisi Disini Dan resistennya disini Tuh Kalau kalian mau open posisi ya guys Kita lihat dulu resisten sebelahnya Yang deket gak Gak kayak Ini masih bisa Ini juga Tapi disini support Yang kesempurna ya Tapi disini udah ada informasi Dia kenaikan Dan udah membatalkan Melewati si resisten Yang ini nih Yang disini nih Itu tanda dia menaik Beberapa candle Sampai sini Paling batasannya ya Tapi Sangat rawan ya Karena trend Trendnya juga lagi gak jelas nih Nah disini pasti Sampai bulanannya juga Lagi hijau nih Nah bener kan Berbulan lagi hijau Bener Oke Sama aja ya guys Jelek juga ya Jadi gitu Gampang banget Kalau kita tuh Ibaratnya mau cari Detel Terlm Cari profit kecil Disini kayaknya udah kelihatan ya Hancur parah ya Lihat Tapi jangan terlalu Berpatutan Kayak disini nih Karena Belum tentu Tampilannya disitu Sama Biasanya Nah bagus nih Tapi kita terlihat guys Disini dia bagus nih ya Momentnya nih Ketika udah menembus disini nih Udah melewati resisten yang disini Kalian bisa open buy Dan profitnya bisa disini Bisa disini Nah ini sampai naik ke atas nih Berarti dia mau ngebentuk pola baru nih guys Kenapa gue bilang mau ngebentuk pola baru Lihat deh Gak bisa cek sendiri Disini dia turun nih penurunan polanya Kalo kalian garis trendline nih Ya trendline lah Kalian udah bisa tau kan caranya gunainnya Tinggal diginin aja Tuh Udah ngebentuk garis trendline Baru Kita dulu Oke tuh Nah disini ternyata menembus garis trendline nya Dan ke atas Nah disini nanti dia ke bawah dulu nih Gak mungkin langsung ke atas lagi Ke bawah dulu Pasti ngebentuk garis trendline baru Atau pola market baru Kita skip lagi Kita skip lagi di TLM Oke Di alpha ya Alpha Jangan deh Di Axie Infinity deh Jajal Oke Disini Jelek ya guys Hancur Liat tuh market tuh udah keliatan Kalo kalian Sering baca arah Sering baca arah market tuh ketauan gitu Market-market yang hancur tuh udah keliatan tuh Kayak gini Yang gak ada polanya tuh Liat polanya udah acak adut Liat ya Udah hijau merah-hijau merah Letaknya juga gak Karuan ya kan Itu udah susah buat kalian Diprediksi lagi Ibaratnya Di binance nih Dan bagus ya binance nya Nah Disini lumayan ya Bagus nih Cuman guys Disini pasti ada resisten Nah betul ya Karena disini ada candle Candle yang sumbunya agak panjang Lalu muncul candle merah tuh Berarti udah ada tanda Kenap Ini candle merah ini Itu Menginformasi Informasi dari candle sebelumnya Si subuh ini Coba kalo candle ini Berubah hijau Berarti sumbu ini Cuman ibaratnya Informasi Kalo dia mau naik Nah jadi Setiap candle itu Selalu ada informasinya Mau kenaikan Atau turun Nah jadi Disini kan Candle nya Hijau ya Hijau kuat Informasinya Kuat ke atas Nah seharusnya Kalo kita Kalian pernah Belajar di playlist Gua Trading mulai dari Nol itu Ini bakalan ke atas Uptrade betul Emang bener ke atas Tapi Ada sumbunya Nah jadi sumbu ini Itu arah harga ya Mau dia ke atas Mau dia ke bawah Kita liat dulu Sumbunya ini Mengkonfirmasikan Ke bawah atau ke atas Dan ternyata Muncul lah candle merah Nah candle merah ini Kan berarti Ini itu informasinya Agak penurunan Tapi Kita liat Sebelum candle hijau Yang ini Apa Candle nya Informasinya masih kuat Tapi pelemahan Dan candle nya Bodi kecil Nah ternyata Si ini kan Bodinya masih Agak sedang ya Guys Dan candle hijau ini Bodinya langsung Meluncur ke atas Dengan Besar ya Lebih besar Dari candle sebelumnya Berarti Bisa jadi candle ini Informasi kuat Banget Tapi Dia itu udah Menghabiskan kekuatannya Di candle ini Makanya ini merah dulu Istirahat dulu Ibaratnya gitu Ya kan Ketika kalian lari nih Cepat Contoh aja nih Ketika kalian lari Cepat Ngabisin tenaga Paling cepat Abis dong tenaga Istirahat dulu Betul minum Dan lain-lain Nah disini Merah ini itu Ibaratnya kalian istirahat Atau minum Duduk Selonjoran Dan ketika Nanti candle ini Jadi apa Nanti kita lihat Caranya Kalian untuk Membacara market Disini market juga jelek Cuman disini Bagus nih Yang di daerah sini Kita udah Ketinggalan momen ya guys Jadi gak selamanya Ijo-ijo gini Itu Baik buat kita Ya Mungkin untuk trading Jangka panjang Bagus Cuman untuk trading harian Per jam itu Gak gue saranin ya Ya kadang Emang kalian bisa profit Kadang bisa Minus Tapi Kalo kalian teliti Juga pasti profit konsisten Kok selama sebulan tuh Nah disini Udah keliatan lah ya Jelek banget Malah Gue udah ngeliat Sekilas aja Udah ngetertarik gitu Ibaratnya Kita liat dulu Desain link Coba Sailing Biasanya bagus nih Kalo gue Sering disini Oke Nah bener lah Disini emang udah agak Lumayan bagus Tetapi Kita Wah Gue profit nih Kalo gue open posisi Disini guys Si Suwe Suwe Liatin nih Ini support aja nih Udah ada support 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 ini Bisa ditembusin sama dia nih Berarti Masih mengkonfirmasikan Kenaikan Kalo kalian tari garis trenannya Gila Ngesel gue Ngebeli disini Tadi malem ya Gue kira ini tuh Kuat Tiba ke bawah Tapi emang dia naik ke atas Karena ada ini nih Konfirmasinya Mengkonfirmasikan Si support ini Masih ke atas nih Support ini kan Informasinya masih belum Terlalu kuat ya Karena si Kannel hijau ini Informasinya penurunan Nah makanya tunggu Konfirmasi Kedua Ternyata naik Nah kalian bisa open Baik disini nih Dan resisten Disini nih Udah deket nih guys ya Kalo kita open Ibaratnya mau kalian open Disini udah Udah telat ya Jangan mendingan Skip aja dulu Nunggu dia ke bawah aja Dulu Kannel merah Beberapa kannel merah Baru kalian open Baik Karena disini udah ada Resisten Yang sangat dekat ya Meski mau kalian profit Juga Dapetin juga kecil ya Itu Enggak Ibaratnya Enggak Sepadan lah Ama Yang kalian Ama resikonya Ya kan Resikonya itu Resiko banget Soalnya resisten Dekat banget Cuy Sivik nih Sivik ini Apalagi nih Hancur parah nih Pokoknya kalo Kannel-kannel yang saya Dua sekaya gini Kalian hindari ya guys Mending diantar Soalnya banyak Ini Koin kriptonya Udah menambah-nambah Terus Jadi banyak Yang kalian bisa Tradingkan Jadi jangan Terlalu takut Untuk kehilangan Momen itu Selalu ada Yang penting Kalian sabar aja Sabar Kalo kalian tradingkan Daripada kalian Maksain buat trading Di market yang jelek Ternyata minus Yang rugi kalian sendiri Ya kan Ibatat gitu Kalo gue Mending gue sabar Nunggu lama Momen daripada Harus minus Berkali-kali Itu sih Kalo menurut gue Oke Sepertinya Oke di alis Siapa nih alis Alis Sama ya Hancur Mungkin itu ya Yang gue kasih tau Untuk sekarang Buat kalian Ngasih penjelasan Lalu Ini profitnya Gue ngasih penjelasan Ke kalian Kalo candle Kalo candle Kalo market ijo Atau kripto Semua rata-rata ijo Belum tentu Dia bakalan Naik Ketika kalian beli Nah Kalo kalian Ketika kalian beli Profit naik Itu momen bagus Tapi Kadang ada yang Kebanyakan sih Sekitar 80% Ketika mereka beli Ini Turun langsung Itu Gak-gak kalian Gak baca marketnya dulu Apakah ini Emang momennya Lagi bagus Atau kita Telat momen Jadi candle ijo ini Ada dua Tanda ya Kita Ibaratnya Ini momen yang tepat Untuk kita buy Sama-sama Ya kan Sama trading lain Atau momen yang Sangat-sangat Tidak tepat Atau jebakan Batman Ketika kita Beli Ternyata Malah diturun Jadi kalian tuh Beli di waktu Yang belum tepat Emang Di marketnya Lagi naik Mungkin di Harian Atau mingguannya Belom Mungkin di bulanannya Juga masih naik Ya kalo kalian mau Investasi Jangka panjang Ya gak masalah sih Kalo kalian mau liat Kena candle hijau kayak ini Koin kriptonya yang hijau-hijau kayak gini Gak masalah Kalian pasti profit Kalo kalian jangka panjang Tapi untuk jangka pendek Kalian harus baca market dulu Wajib ya guys Gak ada asal beli-beli Biar kalian juga Bisa Profit Konsisten juga Ya kan Kan lumayan Modalnya Ibaratnya Kalo untung Kalian bisa puterin lagi Oke Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Kalo ada pertanyaan Kalian bisa Tanya aja di kolom komentar Di bawah Atau bisa ada IG gue Mdjv Ada di link deskripsinya Sampai jumpa di next video